Jangan-jangan ada sesuatu diantara kita. Duh. Ngomong ah, abang bekasnya si mangkok. Mangkok? Siapa itu? Siapa itu? Siapa lagi nih? Oh. Udah gak usah disebutin. Udah. Rahasia kita ya? Rahasia. Penonton. Enak nih begini kalo calon mantu sama bapak mertua akrab. Aduh, abang nih ulang lagi terharu-terharu. Jadi pikirannya kemana-mana nih bang. Tapi bang kalo abang liat Kak Fitri ini kan sebagai sosok yang terkenal selalu membela nih. Paling depan nomer satu support Niki gitu. Apa sih kak yang bikin kakak tuh bisa sekuat ini? Kan pasti banyak komentar orang juga kan. Ngapain sih lo gitu? Aku cuman pesan sama Niki satu. Jangan memulai. Niki kan selalu bereaksi atas aksi-aksi yang orang lakukan ke dia. Betul bang? Aku cuman bilang kalo Niki ngaduk. Dan. Satu hal yang saya suka dari dia. Jawabannya tidak ada orang itu langsung nohok to the point. Ini cocok bener jadi pengacara perkara nih. Oh. Harusnya kau kuliah hukum. Kuliah hukum dan ambil kasus pidana. Kalo gak, nohok loh. Dia punya logika itu menoncok. To the point gitu loh. Apa sih yang bikin Niki bisa berani banget begitu? Direct, direct. Bukan hanya dia berani. Tapi. Kata-katanya itu. Memang benar-benar tepat kena sasaran. Berarti karena cerdas dong bang? Ya begitu ya. Emang cerdas. Aku tuh. Juara kelas melulu tau. Sama kita ah. Ya begitu ya. Luar biasa. Nah Kak Fitri harapannya untuk Niki kedepannya. Harapan aku sih se- mungkin kalo ibunya Niki masih ada pun mungkin sama ya. Sebagai orang tua aku kepengen Niki itu punya masa depan yang lebih baik lagi dari hari ini. Pasangan Kak? Sekarang. Kalo pasangan jangan dulu deh anak-anak dulu ya bang. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Bener-bener gitu. Ya pasti itu. Pasti tapi kayaknya yang bener-bener itu sekarang agak langka ya. Ada kan kocen baik. Siapa tau dapet yang sebaik itu juga. Ya itu aku doain. Aku doain. Mudah-mudahan dapet seperti suamiku. Amin. Nah ini gak ada di script tapi saya tau sosok Niki dibaliknya seperti apa saya mau sharing. Banyak yang gak tau kalo Niki itu jiwa sosialnya sangat tinggi. Kenapa? Karena kami bareng-bareng di Rumah Harapan bareng dengan Kak Melanie Subono. Niki itu paling gak bisa kalo gantian saya malah. Niki itu paling gak bisa kalo denger soal anak dan juga perempuan. Itu gak usah diminta bantuannya Niki langsung. Nah Niki mau ceritain gak tentang itu. Karena aku pengen orang tau bahwa jiwa sosial Niki itu tinggi banget. Kalo Niki sih pribadi sebetulnya paling gak pernah mau mengexpose apa yang Niki lakukan. Gitu yang tentang kebaikan. Biar aja orang di luar sana taunya yang buruk-buruk aja. Karena buat Niki yang baik-baik itu biar orang di sekeliling Niki sama Tuhan yang tau. Tapi memang iya kalo untuk urusan anak sama perempuan. Karena mungkin dulunya Niki sering disakitin padanya gak pernah ngelakuin apapun. Niki tau rasanya gitu disakitin kayak apa. Terus untuk anak karena Niki punya anak jadi secara tidak langsung itu kayak connect aja gitu. Kalo ada anak yang kenapa-napa tuh kayak udah gimana kalo itu anak Niki ya gitu. Niki hebat loh Bang, jual sosialnya tinggi loh Bang. Suka pergi ke luar kota, ke luar pulau untuk bantu Niki tuh terbang sendiri. Dan yang kayak begitu-kaya begitu tuh Niki gak expose malah. Kenapa Niki? Ini bukan kita ngomong suruh orang ria ya. Bukan, bukan, bukan. Tapi saya pengen orang tau bahwa Niki tuh seluar biasa itu sebetulnya. Hmm, Niki gak mau kayak yang lain. Niki punya cara Niki sendiri untuk bantuin orang. Luar biasa. Sekarang Niki udah banyak support orang lain tanpa diketahui oleh publik. Itulah makanya kenapa rezeki Niki ngalir kan. Karena doa dari mereka yang sudah Niki bantu. Yes, betul. Selalu doain Niki tiap hari. Nah ada juga orang-orang yang sangat mendukung Niki. Banyak salah satunya Kak Fitri. 24-7. Coba, Nyai silahkan pengen ngomong apa sama Kak Fitri. Niki. Kayaknya semua kata-kata udah keluar. Tapi Niki. Niki bahagia banget bisa ketemu sama Kak Fitri. Niki gak tau kalau Niki gak ada Kak Fitri. Niki kayak apa. Niki cuma bisa bilang terima kasih Kak. Kakak. Sayang sama Niki dengan tulus. Kakak mau nganggep Niki kayak adik sendiri. Jam berapapun Niki telepon. Apapun yang Niki mau bicarain. Kak Fitri selalu stand by. Niki cuma bisa berdoa. Semoga Kak Fitri sehat aja. Amin. Amin. Jadi pemirsa kadang-kadang kita tidak mengetahui sisi lain dari seseorang. Inilah sisi lain seorang Nikita Mirzani. Nikita Mirzani yang mudah terharu. Nikita Mirzani yang punya perasaan. Apabila anda mau menyebutnya rapuh juga. Anda boleh mengatakan itu iya Nikita Mirzani rapuh pada hal-hal tertentu. Tapi yang pasti Niki adalah orang yang kuat dan sosok ibu yang luar biasa. Aduh bahas yang sedih-sedih gini. Aku jadi menguras energi ini gimana deh. Ya bang yang paling penting kan semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Dari sisi lain seorang Nikita Mirzani. Abang kan juga lihat sisi lain. Jangan yang diambil kerjaan mulu. Ntar habis sibuk sidang terus udah gitu nge-host di dua TV. Belum lagi jadwal ke Bali tiap minggu sama cecan-cecan. Abang pasti lupa deh minum yang satu ini. Ya kan bang? Ya ya saking sibuknya aku aja gak punya waktu buat quality time. Terus suka telat minum air putih. Tuh kan? Ya jelas ini saya akuin itu. Nah walaupun jadwal sibuk jangan lupa dong minum le mineral. Minta tolong Mbak Stella bukain untuk bos kita yang kaya raya ini. Bukain ya. Benar banget ya. Manis-manisnya itu khas banget. Dan selalu bikin badan fresh. Itu yang gue suka dari le mineral. Iya dong bang. Makanya harus rutin minum air mineral yang mengandung mineral alami. Nah aku juga mau minum dulu ah. Hmm beneran seger. Kayak ada manis-manisnya. Bener banget. Ya biasain hidup sehat dan minum air bermineral. Ayo minum untuk sehat. Air mineral ya jelas le mineral. Pemirsa jangan kemana-mana kami akan segera kembali tentunya di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Saya bersyukur tapi saya belum puas. Karena siapa dalangan, siapa pembunuh di balik ini.